Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Fahmi Mujahid Di channel Fahmi Mujahid FX Di video ini saya akan membagikan sedikitnya tutorial Kepada rekan-rekan operator mengenai proses penambahan sekolah non-satmingkal atau non-induk Tentunya di aplikasi Simpatika Yang mana di awal semester 2 ini di tahun pelajaran 2022-2023 Kita sudah dimulai dengan Atau kita sudah mulai disibukan di aplikasi Simpatika ya Untuk persiapan keaktifan madrasah atau sekolah di tahun pelajaran di semester 2 ini Sebelum masuk ke tutorialnya Alangkah baiknya kawan-kawanku sekalian Untuk sedikit melemaskan jarinya Untuk mengklik tombol subscribe dan like di channel saya Dan mungkin di setiap video saya Apabila sudah Apabila sudah Saya ucapkan terima kasih banyak Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian Tanpa basa-basi Langsung saja kita ke tutorialnya Jadi Kalian masuk dulu ke aplikasinya Ke Simpatika tentunya Dan login Sebagai PTK atau yang bersangkutan Nah Setelah masuk Kita langsung masuk ke menu sekolah non-induk Yang dimana disini kita akan Memasukkan sekolah Dari guru tersebut Sekolah yang non-satmingkalnya Fungsinya apa kita bercabang Yaitu untuk menambah jam kerja Atau JTM Nah yang pertama Bapak Ibu masuk ke Tambah data Pilih sekolah dulu ya Pilih sekolah Nah setelah itu Bapak Ibu Atau kawan-kawan Masukkan jawabatannya Di sekolahnya Nah setelah itu Bapak Ibu masuk ke Cetak surat Nah Ini adalah Lampiran yang harus Bapak Ibu Atau rekan-rekan Kirim ke sekolah Non-induknya Atau sekolah satmingkalnya Apabila sudah Nanti disini apabila sudah disetujui Nanti akan checklist ya disini Akan berubah menjadi hijau Untuk Langkah konfirmasi Atau persetujuan Sekolah Non-satmingkal Atau not-induk Bapak Ibu login Sebagai admin ya Atau sebagai Staff madrasah Bapak Ibu masuk Ke menu pendidik Dan tenaga kependidikan Langsung ke Menu registrasi PTK Atau lihat semua picture Nah setelah itu Bapak Ibu Entry S20 Nah disini Adakan namanya Nah kode aktivasinya Jangan lupa diisi Untuk kode aktivasi Itu terdata di Yang tadi surat Apa ya Surat pengajuan Dari akun PTKnya Bapak Ibu paste Terus simpan Nah oke Cetak Jangan lupa ini kita kirim Ke Sekolah Atau ke Ke gurunya tersebut Seperti itu Nah Alhamdulillah Selesai proses Kita lihat daftar penugasan Untuk Nah udah Sudah muncul Disini sudah beres Berarti Seperti itu langkahnya Untuk persetujuannya Atau konfirmasinya Mungkin Tutorialnya Atau videonya Saya cukupkan sekian Semoga video ini Bermanfaat Bagi kalian suka Kalian boleh bantu like Subscribe juga Mungkin Bapak Ibu juga Boleh bantu share juga Ke teman-teman operatornya Dan saya ucapkan Terima kasih banyak Yang sudah menonton Semoga sehat lalu Semoga lancar Pendataannya di semester 2 ini Saya Fahmi Mujahid Salam operator madrasah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton